Intro Dalam gunungan kerja kami tidak lain adalah untuk mendapatkan informasi-informasi dalam pelayanan-pelayanan publik khususnya yang sudah dilakukan di wilayah Provinsi Soeksi Utara ini Sumatera, Sumatera Utara yang mana kami melihat pelayanan publik dengan sistem electronic office atau head office pada tatanan pemerintahan ini cukup bagus bisa juga nanti kami implementasikan, kami aplikasikan, kami gunakan bagi Keminfo yang ada di Kalimantan Timur nantinya dan juga pagi hari ini kita dapat bersama-sama akhir menyertai kelimaan penyelenggaraan Komisi Satu DPRD Repreksi Keminfo Timur dan Provinsi Soeksi Utara, Khususnya Kedisi Keminfo Kursus pertama kali disini kami maaf kepada tubuh kebisangan TDP Provinsi Keminfo Timur dan salah lupa kpis komi itu langsung tidak bisa menjadi kajian yang apa-apa Biasanya semoga dari beliau ada tugas penyungguan kerja yang menyebabkan PKI Jakarta dalam langkah untuk pelaksanaan semak mati kita berhubungi satu di provinsi di Kambilu Tipu beserta uang buah hasil memperlihatkan provinsi dan misalnya seluruh tutupara kami sampaikan selama rata-rata hari ini berharap kejauhan Bapak Ibu ini bisa berjalan optimal sehingga dapat berbagai-banyak masuk dan berinformasi yang sudah berani yang hadir pada saat ini dan nanti tentunya akan banyak disampaikan tentang mengenai provinsi kami berharap masukkan ke informasi tersebut bisa berlaku sebagai rekreasi luar ini dalam penyelesaian nantinya yang menurut 25 pasaran dan gigi pemain bayar kesehatan semua sebagai salah satu provinsi yang mendapatkan seperti sebuah komisi pemerintahan korupsi pemerintah provinsi seluruh antara berkomitmen akan berbuat menilai dari untuk menunjukkan provinsi yang bebas korupsi lebih tanpa aspiratif dan berlaku perwujudan pakipan tersebut menuntut diskomir poprosu harus memiliki perang yang sangat seri dalam upaya menyukur berhasilan pembangunan sementara dalam perlahan pelayanan pakip diskomir poprosu sekarang dan di depan dipersiapkan untuk menjadi gara terdepan dalam menunjukkan kegap yang terintegrasi tersebut terlebih dahulu di dalam perlahan ini sejarah dengan tergantungan ke-2 di tempat dari semua kita antara ke-2 di tempat dari semua kita yang merupakan lebih versi efektif dan operasi yang dipakai serta ke-4 kehadiran jalanan-jalan untuk informasi sistem dan penghormatan hukum yang bebas korupsi untuk martabat yang terbicara. Ini juga diperbuat menghadapi misi pertama MPJP Provinsi Sumut yang memenangkan reformasi demokrasi dengan menyebutkan tata peluang pemerintahan baik dan bersih, serta kualitas pertama kebangunan Provinsi Sumut yang memenikahkan diri pemerajaman, menyebutkan hukum, kuat dan tata peluang pemerintahan yang baik, berkembangkan, layan balik, dan praktisasi masyarakat dan kebangunan. Mampuan yang ingin dicapai adalah pertama, agar penyusunan hasil musrembang menjaga kerja SKPD dan RKPD yang lebih tersukur, rapi, efektif, dan akutabat. Kedua, agar memberikan mekanisme penyusunan musrembang Provinsi RNJSKPD dan hasil musrembang RKPD yang diukur dengan kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan. Ketiga, agar proses penyusunan musrembang nasi provinsi RNJSKPD dan RKPD berbasis elektronik yang lebih efisien dari segi biaya, waktu, maupun biaya sumber daya wansia. Manfaat selanjutnya, agar pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan RKPD sejak mulai penyusunan perjalanan lebih cepat dan lebih baik. Kelima, penyusunan laporan selesai dengan waktu itu mengecil. Menjaga keseluruhan RKPD kuah atau KBIS kuah sesuai dengan epidemi dan memproteksi RKPD. Ini ada beberapa pakar yang mungkin saya rasa jauh dari Bapak Ibu harapkan terkait dengan pelayanan e-office. Sebenarnya seperti yang disampaikan kepada kami, saya hanya ingin menyampaikan dari sisi tata kelola infrastruktur di government terkait pelayanan itu. Kita telah membentuk struktur organisasi BINAS KOMINPO yang berumah. Jadi memang sejak tahun 2008, BINAS Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara itu sudah berdiri sendiri. Tidak bergabung dengan BINAS yang lain sejak tahun 2008. Tetapi meskipun demikian, kami harus mengakui bahwa BINAS Komunikasi dan Informatika yang kemarin itu masih jauh dari teknologi dan informatika. Kita menekankan di bidang TIK. Kita belajar ke Bandung, kita belajar ke Surabaya untuk memenuhi pencapaian-pencapaian. Memang tahun kemarin adalah tahun yang suram bagi kita, di mana pimpinan kita, gubernur kita saat ini sedang mengalami cepahan. Begitu juga pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tetapi di balik itu ternyata ada himahnya, Bapak Ibu. Kita dibimbing oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita dibimbing oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk peningkatan e-government. Nah, karena semua pelaksanaan kegiatan itu, kalau dia secara elektronik, itu tujuannya pasti mengurangi yang namanya KKR. Itu pasti itulah tujuan utama dari pelaksanaan e-government. Makanya di sini, kita ada dua bidang yang menangani TIK. Yang pertama itu adalah bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dan satu lagi adalah bidang lainan e-government. Kalau struktur yang lama, ini ada di satu bidang, Bapak Ibu. Sekarang menjadi dua bidang yang berdiri sendiri, yang harus bersinergi. Nah, sementara dua bidang yang lain, itu adalah yang mendukung pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi dan e-government. Kemudian, di struktur yang baru, kita ada tiga unit pelaksanaan teknis kegiatan. Itu ada layanan pengadaan secara elektronik LPSA, yang tadinya itu berkiri sendiri. Istilahnya dicampulkan di suatu biru di sekretariat kompetensi, tetapi sekarang menjadi unit pelaksanaan teknis di Dinas Komunikasi dan Informatika. Kenapa? Karena memang yang dibutuhkan di situ adalah keterlangsungan jaringan, yang jangan sampai terputus dalam hitungan detik sekalipun. Kenapa? Karena itu adalah nanti bisa menciptakan peluang-peluang KKN. Bayangkan ketika kita ada UPT Komisi Penyiaran Indonesia, KPI. Nah, jadinya tadi itu yang berdiri sendiri juga, sekarang telah menjadi unit pelaksanaan teknis di Dinas Komunikasi dan Informatika. Nah, yang satu lagi adalah Komisi Informasi Provinsi, sesuai amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik. Maka, Komisi Informasi ini adalah nanti yang menyidangkan ketika terjadi sekretar informasi, antara si pemohon informasi, baik masyarakat ataupun kelompok masyarakat, dengan badan publik. Kalau misalnya lokasinya jauh dari Sumatera Utara, komisionalnya nanti akan datang ke lokasi tempat terjadinya sekretar informasi. Karena wilayah kita, Bapak-Ibu, ada di darat dan ada di kepulauan. Jadi, satu kepulauan Nias itu, lima kabupaten kota, yang terdiri empat kabupaten dan satu kota, itu satu pulau. Kalau transport kemari, jalan darat itu, dari Nias harus menyepang dulu satu malam, dari lokasi si pulauan itu kemari, jalan darat itu 12 jam. Nah, sekarang memang sudah ada transport udara, memang sekitar tidak sampai satu jam. Nah, kemudian kalau jalan terjalan kita dari Medan ke kabupaten paling ujung, di Sumatera Utara ini, Kabupaten Mandirin Natal, berbatasan dengan Sumatera Barat, itu membutuhkan waktu 12 jam perjalanan darat. Di tahun 2016, kita hanya ada satu provider yang di kantor gubernur dengan kapasitas 100 MB. Tetapi di tahun 2017 ini, kita tidak menggunakan satu lagi, tetapi ada empat. Nah, jadi empat, jadi kita dinas Pominfo ini, Bapak-Ibu, adalah dinas yang memfasilitasi bandwidth ke seluruh SKPD. Nah, jadi ini memang pesan dari KPK juga, kenapa? Karena kalau satu pintu dia, untuk penghematan, katakanlah itu, karena kebocoran dana ini kan besar dari SKPD-SKPD yang, walaupun setiap SKPD kecil-kecil, tapi kalau dijumplahkan sebentarnya besar. Kami sebetulnya ingin mendefinisikan pemerintahan daerah itu sesuai utama undang. Bahwa pemerintahan daerah itu terdiri dari Kepala Daerah dan DPRT. Seharusnya, dalam agung e-government itu, DPRT juga harus mendapatkan dia, namanya e-supervising. Sebelum e-performance tadi itu, ada e-supervising. Di situ, anggota DPRT bisa mengawasi dan melihat diberiak diberiak, 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 diberiak. Ini, kalau di Sumatera Utara, apa sudah ada ke arah situan? Karena, ini sekaligus pertanyaan saya, sejauh mana teknik informasi komunikasi di IK yang dikembangkan oleh Pemimpu untuk mendukung keterbukaan informasi? Pertanyaan saya adalah, apakah didukung pendanaan dari pemerintah, khususnya di Indonesia ini? Karena ini sangat, sangat penting dan ada perubahan yang mendasar. Mulai dari urus pemurus rembang sampai pada, seperti yang diperhatikan oleh Pak Jenel, pada akhir kemampaan terhadap masyarakat itu. Apakah itu didukung? Tadi setelah ini, banyak sekali yang ingin kami diperpayakan dan kami ingin berdalam di sini juga berlaku semacam e-opis. Tadi juga disampaikan bahwa bandwidth atau area kerjasama atau apa namanya tadi Tata kelola, apa, diskomimpo membuat bandwidth ke SKPD-SKPD Dan hanya yang dari dispenda saja yang punya sabat sendiri dia mengelola sendiri Namun ada juga yang namanya e-office Itu sampai sejauh mana peranannya itu masih di bawah diskomimpo atau semacam apa Dan juga saya mendengar mengenai adanya medan rumah kita Ada aplikasi semacam itu Dan apakah itu cukup optimal, itu dikelola oleh siapa Dan semacam apa, minta mohon untuk dapat dijelaskan Supaya kita bisa membawa oleh-oleh ini dan kita bisa melakukan itu Dan dari perjalanan, karena seperti si DPR Dan proses seperti disuruhin uang, e-claiming, dan selesai Memang kalau pekerjaan yang sedang kami kerjakan Ini perjalanan, itu selesai, otomatis nanti untuk dari DPR Dapat menggunakan aplikasi aplikasi perusahaan seluruh untuk melalui jalannya Seperti FMI Serembang, FMI, FMI Diting Itu kan otomatis nanti bisa terang apa-apa Nanti itu penyelesaian berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at Dampas ini, Komisi Informasi di Kabupaten Sustara Telah menjadi IPC Dinas Pemimpu Persulat Kemudian masa jabatan ini sudah berakhir, Pak Jadi kami sudah menasangkan penjadian dari bulan Juli 2016 Dan sekarang SKU sudah ditekan 45, Pak Tinggal pelantikan untuk apa, Komisi Informasi Persulat Insya Allah di Komisi Informasi Republik Utara Mereka sudah menyelesaikan sengketa lebih kurang 700, Pak 700, jadi memang prosesinya bagus, 700, Pak Kemudian tentang Komisi Penyianan Komisi Penyianan juga menjadi PT, Pak, di akhir-akhir ini Dan kemudian ada apa? Hanya, sebalik apakah kami ini? Terima kasih, Pak, datang ini Silahkan, Pak Kemudian masa strukturisasi Biskopi Ibu Sesuai menanggara nomor 3, nomor 16, dan Bb. nomor 16, nomor 16 Tentang SKU AKDA Apakah dalam perubahan struktur ini, apakah ada kendaraan? Insya Allah kami dalam perubahan struktur ini, ada sedikit beberapa, ada beberapa, kan sesuai dengan namanya Biskopi Ibu ini, dia 3A Tentang SKU AKDA, jadi salah satu sekretaris adalah bidang utama Kemudian bidang yang baru, seperti yang tadi sudah dari bidang utik dan bidang tersebut Itu kan hal-hal yang baru, kami masih berusaha untuk menyusun kegiatan-kegiatan kami sesuai dengan uran-uran sekedar, tapi ada juga kendaraan seperti statistik sektoral Kemudian ada lagi pesanjian Pesanjian, Pak Pesanjian, Pak Pesanjian, Pak Pesanjian, Pesanjian Jadi ini memang Pak Kadis, kami lagi berada di Jakarta Mungkin ada informasi-informasi yang terbaru yang mungkin nanti dibuang kembali dengan kami nanti Nah, kami dari kanan-kan Pak, kami ada dengan rapor, Pak Tentang SKU AKDA, menguntungkan semua diskomipu yang ada di Kabupaten Kota Itu nanti akan disampaikan Pak Kadis semua, Pak Jadi kira ada kesatuan agar kesatuan persepsi tentang bagaimana komipu itu di depan Nah, karena SKU-SKU yang baru yang ditemukan Pesanjian, 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 Pesanjian Apakah didukung dengan pendanaan dari Kabupaten Kota, kami didukung betul, Pak Jadi nomor 2016, angka rendangnya itu sekitar 30 miliar Sekarang angka rendangnya itu 58 miliar, Pak Jadilah 58 Eh, iya Jadi 50 miliar Kampung sama apa, MPP itu, Pak Sama MPT MPP itu semua, Pak Ya Ah, PSE Ehm, Komisi PPD, apa ya Ya Setelah tergambung semua, Pak Komisi informasi proper Jadi angka rendangnya itu sebelum itu sudah ada Tidak bukan ya Bukan, ya Iya Iya Kemudian di pembahasan anggaran, kami tidak ada pendalaan, tidak ada pendalaan, pembahasan anggaran Tapi, kemasyarakat itu disetujui, karena memang sesuai dengan tugas-tugas kami yang kami suruh itu Dan tidak ada yang sepertinya yang diluat daripada ketentor-tentor itu sudah terbunyi, karena kami suruh itu tidak ada masalah Melalui komisi yang terkait? Komisi apa? Komisi yang divisi satu Jadi, bahkan itu juga ada semuanya baik Fungsi legislatif di Musrembang, kalau secara nomor itu pasti ada yang namanya pikiran, itu kan di setiap Musrembang itu Nah itu nanti, saya secara tenis tidak menguasai, tapi setelah diskusi tadi, itu nanti mungkin dibungkakan oleh admin khusus untuk DPRD Untuk mengisi konten pokok-pokok pikiran, nah disitulah peran yang nanti di Musrembang secara elektronik Kalau di Somantara, Bapak Ibu itu sebutannya e-sumut, jadi sistem usulan Musrembang terintegrasi Jadi kita pakai bahasa e-sumut, sistem usulan Musrembang terintegrasi Jadi kalau sumut dulu bahasanya semua urusan mesti uang tunai, sekarang semua urusan musti tuntas Itu Pak, itu apa kita sekarang, slogan kita Kemudian ada rapat dengan pendapat Jadi, seperti yang saya sampaikan di awal tadi Ternyata ada hikmah ketika kita menjadi binaan Komisi Pemberantasan Korupsi Jadi, Bapak Ibu anggota Dewan yang tempat di DPRD Provinsi Sumatera Utara Sekarang sudah awas Pak, tidak mau lagi, hanya sebatas formalitas saja RTP, tetapi Kalau boleh saya katakan dalam tanda kutip, pejam Pak Nah, pejam, jadi kalau memang tidak ada berkasnya, kami tidak mau Nah, silahkan balik lagi sore nanti Karena lainnya sampai jam berapa, begitu Pak Jadi kami pernah mengalami, memang ada SKPD yang sudah masuk, disuruh keluar Karena perlu lengkap berkasnya Karena selama ini mungkin bahasanya, nanti kami lengkapi Kan gitu, Bapak Ibu ya, nanti kami lengkapi, nanti kami lengkapi, karena saya enggak Sementara waktu berus berjalan Nah, kemudian terkait Komisi Informasi Kalau Bapak sampaikan tadi, 60 perkara yang disitinkan di Kalimantan Timur Kami ratusan, Bapak Ibu Ratusan Perkara yang menjadi segera tadi Komisi Informasi Tapi Alhamdulillah, itu menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat Tingkat partisipasi masyarakat, pintar itu positifnya saja Berarti masyarakat mulai-mulai terhadap undang-undang keterbukaan komisi publik Selama ini masyarakat mungkin tidak acu Tapi dengan adanya keterbukaan komisi publik Masyarakat Menjadi pingin tahu Peduli Dan akhirnya nanti diharapkan partisipasi Sementara kita badan publik Yang selama ini tidak selalu berlindung di baris rahasia negara Sejabatan itu kan sudah tidak ada lagi Bapak Ibu Kecuali di satu pasal saja di pasal 17 undang-undang itu Nah tapi dari tahun ke tahun tingkat sengketa informasi itu semakin menurun Nah artinya apa? Disimpulkan bahwa sudah banyak permintaan informasi oleh masyarakat yang dilayani Nah kalau dulu kena tidak dilayani bukan tidak dipilih Ada permintaan informasi dimasukkan berkes nyata kemana Akhirnya disengketakan jumlahnya sangat tinggi sengketa informasi Tapi sekarang ada permintaan informasi dilayani Jadi tidak sampai ke komisi informasi yang disengketa Nah jadi jumlahnya setiap tahun semakin menurun Nah untuk komisioner di Sumatera Utara memang ini adalah tahun kedua Atau maksudnya periode kedua Karena tertentu kemarin tahun 2012 Nah sekarang 2017 ini mungkin periode kedua Artinya masih baru Masih baru untuk yang periode kedua Jadi ada satu periode yang periode yang kedua untuk komisioner komisi informasi Jadi tahun 2012 Bapak Ibu kondisi informasi di Sumatera Utara itu terbentuk Sekarang ini adalah kedua-duanya Kemudian setuju sekali Pak yang Bapak sampaikan tadi Kerjangan kinerja Ya kan? Itu yang memberikan motivasi akhir lah Bagi kita yang memang serius untuk pekerja Jangan hanya formalitas datang ke kantor Jam 8 datang, jam 4 pulang Jam 8 datang jam 4 pulang Tapi diantara jam 8 jam 4 itu kita gak tau kemana Pak 8.04 Kenapa? 8.04 Nah itu terus sekali 8.04 Hari jam 8 pekerjaan kosong pulang jam 4 Ya itu lah ya Jadi memang itulah nanti yang Yang menjadi dasar pemikiran E-SKP Ya kan sistem kinerja segalanya Jadi dilaporkan secara dengan menggunakan Android Jadi bagi Bapak Ibu yang belum bisa menggunakan Android atau tidak punya Android Mau tidak mau harus Kenapa? Karena kalau gak dari mana melaporkannya Nah kita dipaksa Kita dipaksa untuk bisa melihat dengan IT Karena kalau ditunggu kesadarannya mungkin Ya mungkin gak sangat sadar lah Harus dipaksa Itu salah satu tugasnya kita Pemerintah untuk memaksa ASN-nya Melalui IT Kemudian Struktur organisasi memang 2008 Pak sudah dinas komitbol Tetapi ini adalah neo dinas komitbol Itulah semangat kami Kenapa? Kita mengejar teknologi informatika Tapi tidak meninggalkan tradisional Nah yang tradisional masih ada tetap kita laksanakan Tetapi untuk mengejar ketertinggalan kita dengan konvinsi lain Jawa Timur atau Jawa Barat contohnya Kita harus mengejar yang namanya teknologi informasi dan komunikasi Makanya kita bentuk menjadi dua bidang Menjadi dua bidang yang menangani khusus menangani teknologi informasi dan komunikasi Nah dukungan yang diberikan pimpinan kami kepada dinas komitbol Salah satunya Bapak Ibu Kepala dinas kami ini dipercaya sebagai ketua Koordinasi Supervisi dan Pencegahan KPK Jadi Ketua Kursugah KPK Itu Bapak Kepala dinas komitbol Jadi memang Kenapa? Karena memang semua pelakon harus secara online IT Kalau kita masih menggunakan manual Hanya sedikit yang bisa kita ubah dari yang dulu pernah kita kerjakan Jadi kita harus mau berubah Ya mau tidak mau harus menggunakan yang namanya IT Nah terkait medan rumah kita Seperti yang sampaikan Pak Sekundaris tadi Itu adalah aplikasi yang dibangun oleh pemerintah Kota Medan Kenapa menggunakan aplikasi Playstore? Karena memang tidak sulit Jauh dengan smart profits yang kita Kita rencanakan Itu membutuhkan dana yang sangat besar Jadi seperti yang sampaikan tadi 54 media itu Pak Ibu Itu termasuk Pengadaan dalam Mentukung kegiatan smart profits Itu jumlahnya tidak sedikit Karena dari nol kita mulainya tahun ini Dananya sangat besar Tapi tahun depan saya yakin tidak akan segini lagi Kalau segini lagi Pasti nanti Pak Ibu Leber Kenapa sudah tahu akan segini lagi Padahal sudah dibangun di smart profitsnya Nah jadi yang nombor 4 itu salah satunya adalah Untuk Kelaksanaan smart profits Kita butuh ruangan Kita butuh peralatan Kita butuh SDN Semua kita mulai dari kanal Karena ini sekarang ini sedang berjalan Jadi untuk mendekatkan masyarakat Nah kita sebenarnya sudah punya website Bapak Ibu Sudah lama Tetapi Yang namanya website ini adalah Menggunakan elektronik tetapi masih bersifat formal kepada masyarakat Sekarang sudah banyak media sosial Media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Facebook misalnya Instagram Kita masuk juga dari sisi situ supaya mendekatkan diri ke masyarakat Setiap kita posting pasti ada komen Kita posting ada komen Tapi kalau kita hanya menggunakan website Silahkan tinggalkan pesan kan gitu Nah jadi prosesnya mungkin 2-3 atau seminggu lagi baru diproses Tapi kalau Facebook begitu masuk langsung kita tanggapi Masuk kita tanggapi Nah makanya kita disini juga membutuhkan admin Admin yang memang mengelola Khusus Facebook Nanti Instagram Tidak sembarangan hanya menjawab Tetapi jangan sampai terpancing emosi Nah karena yang namanya Berita jelek Itu pasti Menjadi trend Kalau hanya mendukung Lo bagus pak kinerja Pasti orang Ya dia salah Masyarakat kan tidak salah Tapi kalau Melaporkan yang kurang bagus Pasti banyak komen itu yang dibawah Nah itulah nanti yang dibutuhkan Tenaga admin memang yang Secara Secara Apa namanya Keingungguan Bisa memberikan jawaban Tetapi juga secara emosi Bisa menengahkan masyarakat Mungkin itu pak dari saya Terima kasih Kalau ada yang ditambahi Saya persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lokumul Sekarang Kepak izin pak dan polen pak Semu patel Semu patel selamat menikmati